Live TikTok dan Live Shopee, beda konsep nggak kakak? Beda, serupa lah ya, tapi tidak sama. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, like, comment, and share video ini terlebih dahulu. Saya nggak pelan-pelanmu. Jangan pelan-pelan juga ya kakak ya. Satu, kita bahas dari sisi customer ya. Customer behavior. Jadi ketika saya belanja di TikTok, itu bukan karena saya pengen. Tapi ketika saya masuk TikTok, saya buka aplikasinya, dan kemudian ketemu sama satu barang yang mungkin cocok dengan saya, dan kemudian saya lihat live-nya, saya beli kakak. Apalagi yang beli adalah orang-orang yang muncul di FVP saya. Orang yang punya personal branding, saya lebih gampang membeli. Kedua kak, konsepnya TikTok itu beda. Review dulu baru beli. Di tempat lain kan, kita lihat kata kunci dulu, baru lihat reviewnya. Itu bedanya. Dan TikTok yang ketiga adalah sebuah plafon yang memang tentang video ya. Jadi ketika masuk live-nya itu lebih gampang. Kalau misalnya di tempat lain, dulu terbiasanya adalah masuk karena mencari kata kunci. Eh, eh, bentar, bentar, bentar. Kok nggak ada yang like, comment, and share ya? Oke, yang keempat, yang kelima. Ah, sebentar, sebentar. Mika dulu. Terima kasih. selamat menikmati